Intro Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di TikTok Berka Podcast Bareng gue kali ini, Donny Syafri Dan kali ini gue ditemenin sama Host Magang Ada kayak ini It's my first day Abis ini lo akan ketagihan nih Podcast Ken Tapi kita gak berdua aja, Ken, hari ini Kita ada siapa aja nih, Ken? Kita ada ladies-ladies dari BCT Ini dia Artisnya BCT nih Artisnya BCT Famous lah ya Ada Risma Halo Risma Risma, dadada dulu ke Sobat Berkawan Halo Sobat Berkawan Risma Oke Cuman, satu lagi di siapa? Tunggu lagi Kak Igrit Sama dulu, sama dulu para audience-nya dong Ini nih, paling famous ya Spesialnya di BCT Tower Iya, BCT Tower Tangabang 3 Oke, oke 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 Ini ngomongin puasa nih, Ken ya Ini kita udah masuk ke minggu ketiga nih Puasa Minggu ketiga ya Minggu ketiga di tahun ini Nah, ini Seru sih Ada beda nih Puasa tahun ini sama sebelum-sebelumnya Iya Bang Don Nah, lo tau gak? Yang lagi Lagi Heboni Dijagakan Di pertiktokan Kelompok Kelompok saya berburu tajil Kita bersaing War tajil Iya Tapi Bang Don Tapi Bang Don yang puasa gak cuma muslim Bang Don Kenapa tuh? Karena di bulan ini Umat Katolik juga puasa Oh, betul Itu ya yang pascah ya? Iya 40 hari Jadi untuk Katolik itu Seorang sudah masuk ke minggu keempat Nanti finalnya itu di bulan I see Finalnya di hari Minggu pascah Oh Jadi memang waktunya juga pas sih ya Iya Makanya kita berburu takjil juga Cuman bedanya Bang Don Kalau di Katolik itu Dia ada puasa dan pantang Jadi kalau puasa itu Dia makan cuman sekali doang Makan cuman sekali Kalau yang muslim kan biasanya dua kali ya Sahur dan muka Iya ada sahurnya Nah ini kalau Untuk yang Katolik itu Cuman sekali Dan di hari Kayak Rabu-Abu Hari Kamis Putih Jumat Agung Jumat Agung Gue ngerti lho gue Dan hari Dan hari Jumat ya Nah setiap hari Jumat juga Meka ada namanya pantang Jadi pantang dan puasa Oh I see Emang sih Pas banget di tahun ini Bertempatan dengan bulan Ramadan juga Iya Terus juga ada Dari umat Katolik Apa semua Kristian ya Oh enggak Muslim Oh enggak maksudnya Yang menunaikan puasa Yang puasa itu Katolik aja Katolik Oh i see Freedom Nah Ini bertempatan nih Dengan tahun ini Yang teman-temannya muslim juga puasa Teman-temannya muslim juga ada yang Ternyata ada yang Puasa juga Iya Bang Don Disatukan sama yang namanya Takjil Nah emang Raisa Gue kebiasanya Manggilnya Raisa Oh ya Nama panggung ya Nama panggung ya Jadi Sobat berkawan Sobat berkawan nih Kalau ngeliat dia Kalau gue sering nama itu Manggilnya Raisa Tapi aslinya namanya siapa Risma Oh Risma Suka enggak apa-apa nih Enggak apa-apa ya Enggak apa-apa Jauh banget ya Asam aja jauh loh Risma puasa Puasa Alhamdulillah puasa ya Ingrid puasa Enggak Enggak Nah Kalau Risma nih Puasa nih Apa sih Makanan favoritnya Pada saat sahur Atau buka itu apa sih Kalau sahur tuh Biasanya makan berat ya Bang Don Ada nasi lau Seperti biasa Cuman kalau untuk Bukanya Biasanya kita ada Gorengan Lontong Gitu Terus ada Goreng is emas gitu ya Iya itu Kayaknya setiap orang tuh Perlu gorengan dan lontong gitu Karena itu Cukup mengenjangkan Sampai makan malam Sampai buka puasa ya Iya Sampai sahur mungkin Sampai sahur Eh gorengan tuh Makan wajib ya Karena Kadang ada yang Enggak Enggak makan sampai sahur Sahur itu baru makan Jadi mungkin Di buka itu Dia makan yang cukup Lumayan mengenjangkan Makanya Kalau takjil itu Penting banget Penting Pas buka puasa Karena Perlu buat Isi tenaga Sampai nanti sahur ya Kalau itu ya Kadang ada yang makan lagi Cuman kita biasanya tuh Banyakan Lontong itu perlu Lontong Gorengan Bakwan Kadang ada Ada mie goreng Ada Lihun Kenyang juga Kenyang juga sih Iya Gak perlu makan berat Makan gorengan sepuluh gitu Udah kenyang juga Sampai sahur Iya betul Tapi kenapa mesti gorengan ya Ya karena ini sih Iya sih Kenapa ya mesti gorengan ya Karena mungkin Murah juga Murah ria gitu Tapi cukup mengenjangkan gitu ya Ini fun fact nya ya Fun fact Kemarin gue ikutan Buka puasa nih Di suatu hotel Bintang-bintang gitu Wah Tapi yang gue cari dulu Apa Gorengan Gorengannya mana Tapi ada gak Ada 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 Mereka nyediain Di hotel berbintang Tapi ada gorengan Karena mungkin Kita tuh udah Kayak melekat gitu ya Di orang Indonesia tuh Kebanyakan buka tuh Pake gorengan sama lontong Sama berbuka dengan yang manis gitu ya Oh iya betul Kalau manis-manis gitu Mungkin ada kayak Bubur Bubur cendil Atau masyar cina Kolak gitu ya Cendol Cendol Seger banget Nah kalau Ingrid nih Ingrid kan gak puasa Tapi seneng juga Sama takjil Seneng Selalu pokoknya Setiap mereka buka Aku juga ikutan Dia bagian ngabisin aja Berburu takjil juga Aku Biasanya apa nih Yang paling favorit Berburu takjilnya Pasti sama Keikut juga Gorengan juga Itu kayaknya suka gitu Liatnya kayak sedep aja Kalau misalkan Pas lagi puasa Gak tau kenapa Gorengan tuh kayak Lebih menarik Levelnya tuh ya Levelnya tuh lebih naik Kayaknya tuh lebih menarik Enak gitu Terus Pacar Cina Tuh yang manis-manis Biji salak Karena kalau Lagi gak puasa tuh Kayaknya susah gitu Keterangan salak Dan kurang enak Tapi pas Lagi bulan puasa tuh Ada semua Biji salak gitu Enak Kolak gitu Terus jadi kayak udah Jadi keikutan Keikutan eforianya Iya Kayak seru banget gitu Seru banget ya Paling seneng nih Kalau misalkan Kayak mereka udah Siap-siapin Meja Sama udah Atasnya tuh Dah rapi Takjil Terus tinggal milih Itu udah Tapi lu Tim yang milih Tinggal makan aja Atau tim yang ikutan Berwar takjil nih Di luaran Iya dua-duanya sih Berarti ikut saingan ya Saingan ya Tapi Bang Don Gue punya pertanyaan Bang Don Apa tuh Artinya takjil tuh apa sih Oh artinya takjil Bahasa apa sih gitu Coba tolong Kalau penurut Takjil itu Makanan pembuka Untuk yang berbuka Maksudnya untuk yang berpuasa Kalau arti secara Arti secara harafiannya tuh Aduh aku kurang paham ya Itu makanan pembuka Biasanya Makanan pembuka Atau kalau di ini ya Kayaknya Gue coba Sedikit tau lah nih Kalau takjil itu apa Artinya Kayak Mensegerakan Jadi kalau Kalau kita mau buka puasa itu Ya Jangan langsung makan berat dulu Tapi apa ini Yang bisa segera Yang lebih ringkas Yang lebih cepat gitu Ya itu tadi Si takjil itu tadi Makanya dibungkus-bungkus begitu ya Untuk kadang-kadang Iya karena kan Belinya jam 2 Oh iya Suka beli takjilnya Jam berapa Biasanya sih jam 4 Atau setengah 4 Jam 4 Karena Makin kesini Makin banyak ya Saingannya Jadi itu Dia jam 3 udah stand by Udah munggu aja Nungguin nih Jadi saya yang ajakin Ayo kita keliling Cari takjil Jadi Kalau nyari takjil Biasanya Kalau apalagi kan Kerja gitu ya Biasanya nyari takjil bareng Dia juga ikut gitu Nah itu biasanya Bagian cobain aja Kalau Cobain aja ya Atau di kantor tuh Bikin minuman es itu Bikin sesuatu ya Dan nicipin dulu Saya nicipin Enak ya Nicipin duluan ya Enak Betul Tapi seru ya Jadi kita tuh Jadi kayak Apa ya Saling toleransinya tuh Makin Pokoknya Nggak Nggak berat banget lah hidupnya Bangun kebersamaan Dan juga kan Makin ningkatin ini ya Pembeli buat si ibu-ibu penjual Betul 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 Karena makin banyak kan Makin banyak yang beli Maksudnya Walaupun bukan muslim Tapi tetep terjual gitu ya Tapi seru ya Kalau beli takjil itu Ditanyain dulu Apa Sebutkan rukun iman Ini akan bingung nih Kayaknya harus belajar lagi gitu ya Udah gitu ya Yang nunggu musuh ada Iya yang nunggu musuh juga Udah punya Satu tatang gitu Iya belajar dulu Belajar dulu Ayo inget rukun islam yang pertama Waduh Masih Cetek ya Tapi lu lagi digituin Pelan digituin Nggak Jadi itu sebenarnya Kalau di lapangan sendiri sih Nggak Nggak gitu-gitu banget ya Tapi itu buat lucuan Buat seseruan di sosial media Jadi Ramadhan tahun ini memang berbeda Lebih seru aja gitu Jadi Kita Apa Kalau sebelum-sebelumnya Kita dipisahkan oleh politik Sekarang ini kita dibersatukan oleh tanjil Adem sekali Adem banget Selain takjil itu kan ada berbuka puasa tuh Buka bareng Buka bareng Bukber Bukber Ini gimana nih Udah punya jatuh buber berapa nih Dalam sebulan ini Waduh udah berapa ya Ini kayaknya yang udah lewat itu Ada sekitar satu atau dua gitu Cuman yang akan mudateng Kayaknya masih ada tiga lagi Ada tiga lagi Jadi kita juga nggak cuma mikirin Mau buka pake apa Tapi Bukber dimana Bukber dimana Sama siapa Sama siapa Betul Ngocokin jatuh nih ya Biar nggak bentrok Sama kos ya Iya Iya bener Tapi kayak gitu Suka ada ini nggak sih Wacana Bukber gitu Tiba-tiba nggak jadi Oh iya pasti Dari yang Bukber misalnya Tadinya wacananya 10 orang Misalnya tiba-tiba Pas hari hanya dia cuman 7 orang Atau 5 orang Itu banyak banget Sering banget kayak gitu Bukber Buka berdua Iya buka berdua Dari yang buka bersama Jadi buka berdua Buka berdua ya Kalau Ingrid juga ikutan Bukber juga Ikut Tetep ikut Aku pokoknya ikut yang di kantor Di luar kantor Aku ikut Sampai aku ini Jadi Yang untuk nyusun jadwal Karena temen-temen kan Mungkin agak sibuk ya kan Jadinya Dari sebelum Ramadan mulai gitu Bulan Ramadan mulai Langsung Ingrid Tolong ya Nyusunin jadwal buat kita Ini sama kayak ini Buat kita Bukber Oke yaudah Jadi aku yang Hari ini bisa gak Hari ini bisa gak Jangan jam segini Jam segini Jadi panitia Bukber Jadi panitia Lu kemarin juga Jadi panitia Bukber Kan saya gantian Bang Gantian sama Bang Saipul Saipul kemarinnya Panitia Natal Bang Saipul siapa ya Saipul Panitia Natal deh Bang kemarin Oh gitu Jadian Bisa ya Gantian 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 Jadi ada ini juga nih Apa kayak Oke nanti Yang muslim balas dendam nih Sama yang non muslim Nanti mau pasca Semua telur diborong Yang mereka nama Kindor joy Iya bener bener Sama apa Itu apa tuh Yang daun-daun Daun palma Daun palma Daun palma nanti kita borong semuanya Kemarin sih udah lewat Bang Tapi aman sih Aman ya Aman ya Nggak ganti sama daun pisang Nggak 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 liat Bang Telur pasca aja Bang Atau ntar diumpetin dimana Telur pasca Siap-siap aja Kalau liat aja Telur pasca kita jadi apa ya Iya kayak gitu Nggak telur pasca nya Jadi takjil Lontok Tapi itu ide yang bagus tau Jadi takjil isinya telur Isinya telur Colab Colab Telur pasca Fituring takjil Iya Kumpulannya lagi sama Iya lagi sama barengan Jadi Ingrid Buburu takjil juga ikutan Buka puasa juga Bubur juga ikutan Puasanya doang yang nggak ikutan ya Puasa apa? Puasa apa? Puasa tanggal tua Oh iya Itu juga bisa Iya sih itu juga Emang sih? Kayaknya setiap ini deh Umat mereka Bisa Bisa ya Tahan-tahan gitu ya Tahan-tahan Oke oke Kalau apa Suka ngabisin berapa sih Kalau buru-buru takjil itu Sehari atau Sehari Kalau buat pribadi Kayak misalnya buat makan sendiri Mungkin sekisaran dari Mulai dari 30 ribu sampai 50 ribu Itu udah dapet apa aja tuh 30 ribu Itu udah dapet banyak Biasanya Biasanya tuh Udah gorengan Lontok Apa Es buah Kalau untuk ramean gitu Misalnya kayak Ada di rumah ada keluarga Ada siapa gitu Kayaknya lebih 50 ribu lebih tuh ada sih Kayaknya Bang Lebih sering buka puasa Di rumah apa di kantor? Wah kalau Di kantor Karena jamnya tuh kayaknya udah Nggak bisa sampai rumah gitu Kalau bukanya Kalaupun pulangnya cepat Jadi nih alasan ini Di takut nih dinonton Sama emaknya nih Ketawa Ketawa Kan bisa pulang cepat Iya Bisa sih Cuman ya Ntarik ya Ntarik ya Di rumah juga seru Cuman disini mungkin lebih rame Lebih rame ya Di rumah nggak seru dong Seru ya Mama ada rame kok Terlebih jurang ya Nggak rame Cuman disini lebih banyak Lebih banyak Biar nggak ini kali ya Nggak berbuka di jalan gitu Betul Karena ada kemungkinan Kalau pulang cepat Atau aja bukanya di jalan Karena macet ya Mendingan di kantor sekalian Disini aja dulu Belinya sama Ingrid dong Iya Betul Karena dia bagian hipster Ini udah jam jam 3 nih Nggak berburu takjil deh Siap-siap ini Abis ini nangasih kayaknya nih Siap Eh aku mau nanya Bang Don Nanya apa sih Kayaknya tadi kan udah nanya Iya-iya Kita kan bahasnya cuma buka doang Nah kalau sahur tuh gimana Oh iya Kalau tuh jam berapa sih Biasanya sahur tuh jam berapa Terus menunya apa aja Apa gorengan juga Sahur gitu Kalau sahur biasanya lebih berat ya Karena biasanya mamaku tuh udah masak duluan tuh Sebelum Eh pas jam malam tuh udah masak duluan Jadi buat sahur tuh udah ada nasi dan launya Nah launya variatif kayak biasa aja Kayak makan siang biasa Cuman mungkin kalau untuk jam sahurnya Kalau aku lebih suka yang sejam atau 30 menit sebelum imsak ya Karena menurutku kayak nggak kelamaan aja ya Karena takutnya nanti keburu lapor duluan ya pagi-pagi Atau udah azan itu Wah alok-alok-alok langsung Iya mempet-mempet Tapi sebenernya lebih Abdul itu mendekati azan subuh loh Iya betul-betul ya Jadi kitanya juga Biar nggak langsung menikmati aja gitu Kalau kayak inggrit? Sahur juga? Aku jujur belum pernah puasa Jadi maksudnya emes sama umat-umat yang muslim yang katolik gitu juga Kalau ada yang puasa hebat aja bisa puasa Subuh, daun subuh bisa tetap makan Kayak gitu Biasa kan kita kalau baru bangun tidur kan Nggak nafsu makan gitu Tapi ini tetap bisa makan Iya, kenikmatannya disitu Iya Terus inget kan nggak puasa nih Nah kalau siang-siang Suka makan siangnya gimana nih? Jadinya Biasanya ada di ruangan tersendiri Eh bisa juga aku tetap di tempat nih Aku maaf-maaf aja Iya dia menggoda yang lain Menggoda iman gitu Menggoda iman yang lain Kayak gitu Maaf ya, maaf banget Nggak kepengen kan Kayak gitu Jadi tetap makan Nggak buru-buru Cepet makan Nggak gitu Paling kan kalau lagi iseng Ngedekin yang bapak-bapak samping aja Bapak-bapak Cepetuh Iya gitu Nggak lapar kah Nggak lapar Kayak gitu aja sih Ledekin Kalau ini Raisa tergoda nggak Dengan temen-temen yang nggak puasa gitu? Lebih ke Yaudah lah ya Yaudah lah ya Yaudah itu pasrah kayaknya ya Kalau lagi kerucu kan Ya udah pasti ya Nyipar-maruh Ditahan aja ya Namanya juga sampingnya ini ya Ya kayak apa Di Uji Lagi diuji ya Kesabarannya Challenge ya Challenge ya Biar seru-seru puasanya Biar nggak datar gitu Biar nggak datar Jadi ada tantangannya Ada tantangannya Oke 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 Ada lagi kan Apa ya Apa lagi dipertanyakan Terus kalau Kalau puasa Misalkan kita Batang nih Itu Kalau batang itu Apa sih maksudnya Hal-hal yang membolehkan Untuk batang Kayak gitu Dalam puasanya Misalkan Kan 30 hari kan Kalian pasang 30 hari Kalau katolnya kan 40 hari Gitu kan Itu seperti apa sih gitu loh Batang seperti apa Yang Yang apa Yang diperbolehkan Tidak puasa Maksudnya kayak begitu Kalau yang setau aku ya Kalau misalnya yang Diperbolehkan untuk nggak puasa Itu biasanya Perempuan yang haid Atau yang ibu-ibu hamil Menyusui Itu biasanya Diperbolehkan untuk Tidak berpuasa Sama mungkin Kalau misalnya Dia dalam kondisi yang sakit Itu juga Diperbolehkan puasa Eh tidak puasa Tidak puasa Atau yang udah tua Iya betul Udah tua juga Atau yang lagi Jadi musafir Iya betul Jadi musafir itu Misalnya lu Lagi ke Keluar kota nih Tapi bukan Lu merantau ya Merantau bertahun-tahun Oh musafir itu Maksudnya Lagi dalam perjalanan Misalnya Lu pergi ke Surabaya Naik bis Lagi di perjalanan Itu lu boleh Tidak puasa Tidak puasa Tapi Harus dibayar ya Diganti ya Diganti Di hari-hari biasa Di hari-hari biasa Atau ada bayar vidya juga ya Oh gitu kan Tentu ya Aku baru tau Jadi Iya yang pasti Puasa itu Wajib Buat orang Orang yang beriman Bukan Bukan Islam ya Jadi kalau di Apa Surat apa Surat apa Waduh Jujur nih aku Mesti buka lagi nih ya Jauh kali pembahasan deh ya Surat Al-Bakora Ayat 1-8-3 Jadi ini kita tau Surat apa Al-Bakora 1-8-3 Nanti di buka ya Buat sobat berkawah Jika ada kesalahan Mohon maaf ya Panggilan puasa itu Hai orang-orang yang beriman Hai orang-orang Islam Jadi Orang yang di wajib Buat sobat itu adalah Orang yang beriman Beriman Gitu Iya Gue Ustaz Doni Iya Bang Don semua tau ya Kan hashtag Tanya Bang Don Content baru nih Tanya Bang Don Ini bentar lagi Lebaran nih Nah biasanya kalau Kalau Lebaran Itu kan juga banyak Makanan juga tuh Betul Ada makanan-makanan Di hari raya ya Iya Gak hanya Lebaran aja ya Natalan juga kan Iya Itu kayak hampir sama deh tuh Apa tuh Kue-kuenya Kue Nasar Biasanya di minggu-minggu Minggu-minggu Kritikal seperti ini nih Udah mulai tuh Udah mulai cari ya Hunting-hunting gitu ya Open PO udah mulai kan Open PO-nya ini ya Kue ya Kue ya Jangan salah sebut ya Free order Free order Jangan salah sebut Apa tuh Kue-kue kecil-kecil Kas Lebaran tuh apa aja Biasanya Nasar itu Biasanya selalu ada ya Favorit Favorit banget itu Favorit banget itu Favorit Hampir semua orang Yang Apa lo Lebaran tuh Biasanya setiap rumah tuh Ada Nasar Atau diumpetin tuh Biasanya Nasar tuh Iya Kadang Takutnya Tamunya lebih banyak ya Daripada yang rumah ini Jadi Diumpetin gitu Kalau mak gue beli Nasar itu Katanya buat tamu Tapi gue umpetin Gue gak Mbak Ikhlas gitu Kalau buat tamu Kasih ini aja deh Gue semprong aja Lebih murah ya Lebih murah Tapi seru ya Apa Dan itu juga Kayak perekonomian Di bulan puasa itu Meningkat juga ya Ini temen-temen kita kan banyak tuh Yang bikin-bikin sendiri tuh Jadi mereka tuh kreatif gitu Menghasilkan duit Aku juga udah ikut PO juga Untuk PO juga Iya Padahal gak Iya Iya Semua apa-apa diborong gak ya Kayaknya ya Gak apa Ingrid tuh Ingrid tuh Bersama temen-temen yang lainnya Yang menghubungi itu Termasuk lu juga Cuman beda gak puasa doang War takjilnya ikut Paling duluan Eh seru loh Itu yang Gue-gul lihat di sosmed tuh Ada Pendeta Oh iya Aku tahu Ini sih namanya Pendeta Marcel Pendeta Marcel yang Itu pernah kesini bang Pernah Apa Ayo jam ini Segera umatnya Di sejarah itu War takjil gitu Tapi seru ya Seru-seru Jadi war itu war yang seru Jadi meningkatkan perekonomian Ibu-ibu Yang jualan Yang tadinya dibeli Cuma temen-temen muslim doang Sekarang juga Temen-temen muslim juga Buru-buru takjil Iya Tapi Sekali lagi Ini kita bikinnya Jangan Ada juga loh yang nangkapin serius juga Iya Itu kok Ini alas ikan kita seru-seruan aja Kapan lagi ya kan Iya Padahal kan penjual Takjil juga kan banyak ya Banyak-banyak Maksudnya Disitu aja yang kurang gitu Mungkin kalau jalan yang lebih jauh dikit Ada lagi Ada Ya betul-betul Ya yang penting kita bawa Have fun aja Seneng Kayak gitu kan Harapannya nih Ingrid sama Raisa Aduh gue Raisa lagi Gak apa-apa Rizma Rizma Nextnya gimana nih Tahun depan Tetap begini juga gak Enaknya puasanya Berusaha sama temen-temen yang lain gitu Seru sih Kayak gini Bang Dun Kalau misalnya tahun depan Ada fenomena baru lagi Kan kita gak tau ya Cuman ini seru sih Kalau harus diulang lagi Juga tetap seru Karena ada temennya gitu Pokoknya fenomena yang asik dan positif ya Gak berasa ya kan Rasanya jadinya Satu bulan gak kerasa ya Gak kerasa Gak kerasa Lebaran aja Iya gitu Lebaran Udah beli baju lebaran belum? Bingung belum kayaknya Nunggu THR ya Ayo Kapan cair Kapan cair THR Lu juga kan lu nunggu THR Tau aja lu nunggu THR Ya bentar lagi Bentar lagi Eh biasanya lu kalau THR Dibeliin buat siapa sih? Buat apa dan buat siapa? Buat aku Buat keluarga gitu Biasanya mama, papa gitu Biasanya kayak baju aja gitu Baju atau perintilan yang lain Atau kayak makanan-makanan Yang ada di Nanti disediain di hari raya gitu Biasanya opor Ini kalau Opor Ya kalau Risma kan Masih single nih Ya Ya maaf Untuknya silahkan ya Hubungin gue aja Gue papinya Nah kan bisa THR nya terutama Buat diri sendiri Habis itu buat keluarga Nah kalau Ingrid kan Kalau terima THR juga Buat kan Ingrid Ingrid Taken but not available ya Gimana sih? Gimana ya? Gimana ya? Udah udah Lu kayak gini Harus kayak gini ya? Harus kayak gini ya? Gimana? THR Ini kan THR nya nanti ya Di Ingrid Ingrid emang Worth takjil aja ya Sekarang ini Tapi jangan Ngarap THR Ngarapnya nanti Nanti pas Desember Kalau misalkan THR ya Pasti juga Sama keluarga Keluarga gitu Buat jalan-jalan Buat jalan-jalan Nonton konser Nonton konser Enak ya kalian ya THR ya Kalau gue THR mikirin Buat anak Buat isi Buat mertua Banyak ya Sabar ya Bang Don Lu next ya Gitu ya Semangat Eh Bang Don Aku punya fakta Bang Don Apa tuh? Kan tadi kata Raisa kan Malau makan biasanya opor ya Iya betul Nah ini ada fakta nih Aku pernah survei Survei membuktikan Survei membuktikan Jadi orang itu pada saat Setelah Apa sholat Kan biasanya kumpul-kumpul tuh Di rumah keluarganya masing-masing Orang itu biasanya Makan siang atau makan malamnya Kebanyakan adalah beli bakso Betul Kalau gak bakso Biasanya mie ayam ya Atau kan mie ayam Iya itu biasanya Karena gak ada yang masak juga Karena gak ada yang masak Karena mungkin gini sih Bang Don Karena saat lebaran itu kan Makannya ayam Opor Terusnya yang mengandung-ngandung ayam Beda gila Kayak mungkin rendang Rendang tuh Gue udah Gagak gue makan benang tuh Pagi siang sore malam Maksudnya sampe seminggu ya Habis-habis tuh Jadi mungkin mereka itu Ya jenuh ya kan Akhirnya selama Beberapa hari setelah lebaran itu Makannya Bakso Mie ayam Mudah itu tuh Nah ini bakso ya Yang tadinya Ini rame banget nih Karena kan Tukang bakso nya gak semua yang buka nih Iya Gak semua ngantri Iya betul Bimet sama supply Jomplang banget Makanya waktu pas lebaran itu Biasanya Tukang-tukang bakso Mie ayam tuh Apa Ngambil peluang tuh Biasanya Lalu semua ada buka Iya betul Lalu semua ya Benar-benar Benar-benar Kalau lebaran aku pasti beli ketupat sama rendang okor Oh tetep Nyetok aku tiga hari ya Dulan dia nyetok tiga hari loh Kita mau pikirin hamin sati ya Dan lebih lengkap lagi dia Iya lebih prepare yang ini ya Boleh kita ke rumahnya nanti Ini open house Open house ya Oke Oh yang ngomongin open house itu Ini ya Punya tradisi gitu juga gak open house Oh iya Open house Jadi setiap Setelah pulang Sholatid Biasanya kita maaf-maafan sama Tetangga-tetangga gitu Biasanya memang open house Jadi siapa yang mau bertamu Di rumah Boleh sekalian makan Nyicipin lau-pau gitu Atau makan-makan ringan yang disediain gitu Nah itu kalau Anak-anak Kalau di Jakarta Memang aslinya Jakarta ya Ini kalau temen-temen Gue anak rantau nih Ini pengalaman ya Abis sholatid Makan Abis itu ganti baju Tidur Kenapa gitu Bang Don udah Gak tau Mau kemana gitu Gak punya keluarga Luar yang numpang sama tetangga Sama kayak ini Bang Don Aku punya tetangga Dia tuh orang Betawi Dia nikah sama istrinya tuh Orang Jawa Orang Jawa Tengah Terus dia bilang gini Ini pertama kalinya aku mudik tau Dia bilang gitu Mudik ke rumah Ini nya ke rumah istrinya Yang di jauh Dia seneng banget gitu rasanya Ada mudik gak? Ada mudik gak? Aku sih enggak Memang aslinya disini ya Inggris ikutan mudik? Enggak juga Enggak juga ya Inggris ikut mudik juga Tapi ikut ngambil cuti juga? Ikut Nih nih Dia lebih duluan cuti loh Dibandingin kita Iya bener-bener Seminggu Poizin Bahaya Bang Don Ya gitulah ya Bang Don Ikut cuti juga Iya Ini kita udah mendekati closing Bagus banget ya Kak Risma Ini kan Ntar lagi udah mau lebaran Terus ya Ada gak sih Apa Hal-hal Intisari lah Apa sih? Gimana sih? Ya ini kesan-kesannya Atau apa Buat teman-teman Sobat berkawan nih Puasa itu seperti apa Entah warta jil itu gimana Atau Nextnya Enaknya seperti apa sih Iya Gak teman-teman udah tau Kalau Untuk sobat berkawan Untuk kali ini Tahun ini Memang warta jilnya tuh Lebih menarik ya Karena Banyak juga yang ikut juga Untuk Tahun ini Puasanya mungkin Lebih semangat lagi Semangat juga Warta jilnya Semoga Gak kalah saingan Sama yang non muslim Waduh Jadi Coba Apa Dibawa positif aja Dibawa fun Karena Setiap tahun Biasanya ada fenomena Yang beda-beda Karena Biasanya Ada lagi aja gitu Ada lagi Keseruan-keseruan lainnya Keseruan-keseruan aja Iya Yang penting Tetap semangat Puasanya Dan Stay seru Stay seru Inggrit 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 yang jadi saingan kita Warta jil Boleh Iya Untuk sobat berkawan Pokoknya semangat terus juga Puasanya Jangan lemes-lemes Biar kalau Warta jil tuh Gak kalah Sama pasukan nonis Terus Habis itu Biar kita juga Tetap solid terus Terus Ya semoga Semoga ke depannya itu Makin seru lagi Bulan ramadannya Kita gak tau Apa yang fenomena Kayak gimana lagi Tapi yang pasti Semoga jadi lebih baik lah Daripada yang Oh iya Satu lagi Semoga tahun ini Puasanya lebih bisa Menyatukan kita Yeay Mantap Kita dipersatukan oleh Pak Jill Mantap lah Keren banget Keren banget Itulah Bang Don Kenapa Sebenernya Indonesia itu adalah Negara yang paling enak tau Buat kerja dan tinggal Kenapa Karena hal liburnya banyak Itu dong Risma Lebaran Libur Kita juga libur Aku pun juga libur Kenapa Libur juga Itu makanya tuh Satu hal yang indah gak sih Tapi potong cuti bersama Tidak berani Komentar saya Ingrid, Raisa, Risma Ingrid, Raisa, Risma Banyak deh ya Sobat Berkawan Seru ya Ini obrolan kita nih Sama Raisa Sama Ingrid War Takjil Di tahun ini Pokoknya Kalau Sobat Berkawan Punya pengalaman Seru-seru Apa sih kalian War Takjil Di bulan puasa ini Seserunya apa Boleh dong Di share di kita Di Youtube-nya Berk Komen di bawah Komen-komen Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan like Jangan lupa Subscribe and like Youtube-nya Berk Dan tontonin terus Tech Talk Berk Podcast Thank you Raisa Thank you Ingrid Dan thank you Sobat Berkawan Da 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 Terima kasih telah menonton